Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ulasan alur cerita dari sinetron terpaksa menikahi tuan moda yang dimana di episode kali ini semenjak Kinanti terjebur ke kolam lenang hingga akhirnya Kinan harus pingsan disini Abimana pun mengambil sebuah tindakan yang sangat serius ya guys yang dimana kali ini Kinanti pun disini mendapatkan peringatan dari Abimana bahwa dirinya jangan sampai dekat-dekat di kolam renang lagi karena itu akan sangat berbahaya bagi Kinanti namun tentu saja bukan hal tersebut saja yang dijadikan alasan oleh Abimana saat ini Abimana pun telah menyuruh seseorang untuk menguras kolam tersebut dan mengeringkannya tentu saja hal tersebut membuat Kinanti bertanya-tanya ya guys mengapa Abimana sampai melakukan hal tersebut kepada Kinanti disini Abimana pun menegaskan dan menjelaskan kepada Kinan bahwa dirinya tidak ingin Kinanti terjebur seperti kemarin lagi dia akan mengisi air kolam tersebut jika Kinanti sudah bisa ataupun pandai berenang namun jika Kinanti masih belum bisa berenang sampai kapanpun Abimana tidak akan mengisi kolam itu dikarenakan Abimana mempunyai alasan yang kuat dia pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Kinanti terjebur ke dalam kolam itu lagi sehingga nantinya akan merepotkan dan menyusahkan orang lain di sekitarnya bahkan nantinya jika Kinanti sampai meninggal di dalam kolam renang itu kolam renang Abimana nantinya akan menjadi angker dan Kinanti akan menjadi hantu di kolam renang itulah yang dikatakan oleh Abimana kepada Kinan ya guys sehingga membuat si David ini tersenyum mendengarkan perkataan dari tuan mudanya nah sahabat pemimin yang dimana setelah Abimana mengatakan hal itu disini Kinan dan juga David pun bertemu ya David pun mengatakan bahwa saat ini tuan muda sudah mulai berubah sifatnya kepada Kinanti disini Kinanti pun mengatakan dia melakukan hal tersebut karena dia tidak ingin Abimana mempunyai hantu di rumahnya karena takut jika Kinanti meninggal akan menjadi hantu gentayangan di kolam renang dan kolam renangnya menjadi angker itulah yang dikatakan Kinan kepada David namun David pun menegaskan bahwa dirinya sudah tidak akan membutuhkan teman curhat lagi jika Abimana sudah berubah menjadi orang yang lebih perhatian, peduli, dan baik kepada Kinan Kinan pun menjawab bahwa dirinya akan selalu menjadi sahabat yang sangat baik sampai kapanpun dengan David disini David pun nampaknya memang begitu mencintai Kinan ya guys dan David juga tidak ingin baper kepada Kinan karena bagaimanapun Kinan sudah menikah bersama dengan Abimana nah sahabat mimin itulah ulasan untuk episode saat ini jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan dari alur cerita ataupun flashback terpaksa menikahi tuan muda yang mimin bawakan di channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh